Masih berikutnya, Komisi Pembinaan Umum atau KPU Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai mendistribusikan logistik pilkada ke wilayah terluar dan terpencil. Petugas bahkan harus menggunakan perahun layan untuk menuju lokasi pengiriman. Komisi Pembinaan Umum KPU Cilacap mulai mendistribusikan logistik pilkada ke wilayah terluar di Jawa Tengah. Salah satunya, Kecamatan Kampung Laut Cilacap. Petugas harus menggunakan perahun layan untuk mendistribusikan logistik karena hanya biasa diakses menggunakan perahun. Butuh waktu 2,5 hingga 3 jam menuju Kampung Laut. Ditargetkan, ambil satu pelaksanaan penggunaan suara seluruh logistik pilkada tersebut telah sampai ke lokasi TPS. Di kantornya itu kurang lebih memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Untuk distribusi ke Kampung Laut, Kecamatan Kampung Laut khususnya, itu kita bawa kotak suara, kotak suara pilkup dan kotak suara pepati masing-masing 33. Jadi, 33 untuk gubernur dan 33 untuk pepati. Jumlah keseluruhan ada 66. Nantinya di 4 desa di Kecamatan Kampung Laut, itu ada desa Panikel, Ujung Kagak, Ujung Alang, dan Klajes. Terima kasih telah menonton!